Ya guys, Rusia benar-benar dikucilkan usia menyerang Ukraina. FIFA dan UEFA berusaha jam larang klub serta tim nasur Rusia beraktivitas di sepak bola. Rusia dikecam dunia internasional, usai agresi militernya kemarin. Protes diserukan warga dunia rame-rame meminta Rusia diboykot di segala lini, termasuk di sepak bola. FIFA lantas bertindak dengan melarang klub-klub dan tim nasur Rusia untuk bermain di kandang sendiri. Selain itu, Rusia juga tidak boleh menggunakan bendera dan nama negaranya di setiap penampilan di ajang internasional. Tapi sangsi itu dirasa tidak cukup karena Rusia sudah melakukan tindakan di luar batas. Beberapa negara seperti Sweden, Republik Ceko, dan Polandia bahkan sudah menolak untuk menghadapi Rusia di playoff Piela Dunia 2022. Kebetulan keempat negara itu berada di pot yang sama saat pengundian. Oleh karenanya, FIFA memutuskan Rusia dicoret dari pentas internasional untuk sementara waktu. Dengan demikian, Rusia dipastikan tidak bisa ikut Piela Dunia di Qatar akhir tahun ini. Belum diketahui apakah Polandia calon lawan Rusia yang akan mendapat baik hingga final playoff atau bakal ada tim lain yang menggantikannya. Ternyata bukan cuma FIFA, tapi UEFA juga menghukum Rusia. Mereka melarang tim-tim Rusia untuk tampil sementara di kompetisi Eropa. Alhasil, satu-satunya wakil Rusia tersisa di Eropa, yakni Spartak Moskow dicoret dari babak 16 besar Liga Eropa. Dan lawannya RB Leipzig melenggang ke seperempat final. Selain itu, UEFA juga memutus kerjasama dengan Gazprom, perusahaan gas asal Rusia yang selama ini jadi partner utama mereka. Bahkan Salke 04 juga melakukan hal serupa kepada Gazprom. Lalu Manchester United mengakhiri sponsorship dengan maskapai Rusia Aeroflot. Semoga Rusia-Ukraine bisa berdamai kembali dan ajang sepak bola dunia kembali normal digelar. So guys, bagaimana pendapat kalian tentang berita di atas? Kami tunggu di kolom komentar.